Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Kali ini, gue mau sharing nih bagaimana sih cara multitasking terbaru di OPPO Reno5. Karena OPPO Reno5 ini sudah menggunakan Color S11.1 yang ada fitur namanya Flex Drop. Fitur ini cukup menarik buat kalian yang memang terbiasa kerja multitasking dan butuh buat tampilan layar dalam satu hape aja. Bersama gue Bagus, inilah cara mengaktifkan Flex Drop di OPPO Reno5. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Oke, jadi Flex Drop ini apa sih? Jadi, Flex Drop ini adalah salah satu fitur multitasking terbaru yang diperkenalkan di Color S11 yaitu sistem antarmukanya OPPO yang berbasiskan Android 11. Nah, fitur ini berbeda dari dual screen. Kalau dual screen kan dipisah gitu ya, tampilannya. Dua tampilan atas-bawah dengan dua aplikasi berbeda yang mendukung. Nah, untuk Flex Drop ini, dia tampilannya berbeda. Jadi, dia layarnya itu dijadikan sedikit lebih kecil dan dia muncul di atas aplikasi lainnya. Sama seperti tampilan dua layar, ini juga terbatas pada aplikasi-aplikasi yang mendukung. Nah, di Flex Drop ini, di tampilan kecil itu kalian sebenarnya masih bisa mengoperasikan aplikasi ya seperti seharus ya. Meskipun dia dengan tampilan yang lebih kecil. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya? Caranya, kalian tinggal buka icon Resend Apps. Sekarang buka Resend Apps, itu icon-nya yang ada di sebelah kiri bawah yang lambang tiga garis. Tapi ini bisa juga di sebelah kanan sih, tergantung kalian setting navigation bar-nya seperti apa. Tapi by default, dia ada di sebelah kiri yang gambarnya tiga garis bertumpuk. Kalian pilih itu. Nah, kalian cari aplikasi yang mendukung. Gue lupa aplikasi apa aja, cuman cara ngeceknya gampang. Kalian tinggal cek aja satu persatu. Nah, terus di atas ini kan ada dua titik ya. Misalkan ini Facebook, terus ada dua titik di kanan atasnya. Kalian pilih. Kalian pilih yang jendela mengambang. Nah, ini namanya Flex Drop. Memang nggak ditulis Flex Drop-nya sih, cuman... Ya, pokoknya gitulah. Dia ditulisnya pakai bahasa Indonesia-nya jendela mengambang. Di sini, kalian bisa lihat gimana caranya Facebook. Ini gue perkecil tampilannya. Dan kalau misalkan mau dipinggirin, tinggal digeraiin ke kiri. Kalau kalian mau melakukan hal lain, kalau udah butuh, yaudah tinggal geser aja ke kanan. Seperti itu. Ini sebenarnya relatif lebih cepat ya, dibandingkan kalian machine vision apps, ganti aplikasi, terus tutup lagi, ganti ke aplikasi lainnya. Ini, ya, much better sih menurut gue. Tuh, kayak bisa begini, terus bisa... Ya, pokoknya fungsi-fungsinya sama seperti kalian menggunakan aplikasi pada umumnya. Nah, ketika kalian sudah membuka aplikasi seperti ini, kalian juga bisa buka aplikasi lain. Misalkan, buka kalender, mau ngecek-ngecek, nah bisa juga boleh buka seperti ini, seperti itu, terus juga. Nah, ini bisa juga di, kalau mau di perkecil, seperti ini, tuh, ini jadi lebih kecil. Buat, buat ngasil yang lebih besar gitu. Nah, kalau mau di perbesar, tuh, bisa di kekirin. Caranya tadi tinggal diteken lagi, terus ditahan. Gue sih, kurang tahu ya aplikasi apa aja mendukung. Cuma, kalau aplikasi yang mendukung fitur Flex Drop, dia akan muncul pilihan jendela mengambang. By the way, ini untuk bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Inggris, kalian tinggal ikutin aja posisinya di mana. Seharusnya sama persis. Seperti itu. Kalau mau dikeluarin, tinggal ditahannya, begini atasnya, terus pilih yang X, dia akan exit. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga ada kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Gunjungi juga situs nextrend.com. untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax